Halo Sobat Bedir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bedir dan berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rival Kediri Jawa Timur Oke Sobat Bedir dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya Sobat Bedir dan kali ini Saya akan mengulas teleskop senapan angin terbaik di seluruh Indonesia Versi dari Jaya Rival Nah di depan saya ini sudah ada berbagai jenis teleskop senapan angin Yaitu mulai dari teleskop Spike Mildot dengan ukuran 312x40 AOL Kemudian untuk teleskop yang kedua Yaitu ada teleskop GAMO dengan ukuran 39x40 EG Dan yang ketiga yaitu ada teleskop Predator Ataupun seringkali disebut dengan teleskop anti-getar Dengan ukuran 39x40 MM ya Sobat Bedir Nah tapi kali ini spesial banget saya akan mengulas salah satu dari teleskop yang lagi ready stock di Jaya Rival Nah kali ini saya akan mengulas teleskop Spike Mildot 312x40 AOL ya Sobat Bedir Jadi berhubung yang saya ulas ini adalah teleskop Spike Mildot Maka untuk jarak jauhnya bisa mencapai 40-80 meter ya Sobat Bedir Nah untuk panjang dari teleskop ini tanpa sun height yaitu kisaran 34 cm Dan untuk berat teleskop ini tanpa sun height yaitu bisa kisaran 1 kg ya Sobat Bedir Nah kemudian untuk teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan sun height yang bisa dilepas pasang Yang disesuaikan dengan kebutuhan sahabat bediler ya Nah ini coba saya pasang dulu untuk sun heightnya Jadi sun height ini sangat berfungsi untuk melindungi silawan sinar matahari saat kita sedang berburu ya sahabat bediler Nah jadi cara masang sun heightnya ini yang pertama tutup lensanya dibuka terlebih dahulu ya sahabat bediler Jika sudah dibuka langsung saja kita pasang sun heightnya dengan cara agak ditekan ya sahabat bediler Nah seperti ini Oke nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk sun heightnya Jadi sun height ini sangat berfungsi untuk melindungi dari silawan sinar matahari Nah oke lanjut untuk spek yang selanjutnya teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan retikel zeroing kiri kanan dan atas bawah ya sahabat bediler Jadi untuk zeroingnya ini pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler Nah nah semisal agar zeroingnya ini tidak bergetar ataupun biar tetap di titik fokusnya sahabat bediler juga bisa mengunci di bagian zeroingnya ya sahabat bediler Karena untuk teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan pengunci zeroing anti getar ya sahabat bediler Nah kemudian untuk zoom dari teleskop ini bisa mencapai 12 kali zoom ya sahabat bediler Jadi sahabat bediler bisa menyesuaikan untuk titik akuratnya ya sahabat bediler Oke lanjut untuk teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan lampu RGB yang terletak di dalam lensa ya sahabat bediler Jadi teleskop ini pun sangat direkomendasikan dan sangat cocok sekali digunakan berburu di waktu sore hari maupun di malam hari ya sahabat bediler Karena sudah dilengkapi dengan lampu retikel RGB ya sahabat bediler Oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi singkat dari teleskop spike mill dot 312 kali 40 AOL Nah semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler dalam mencari aksesoris terbaik buat senapan anginnya Oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk ulasan dari spesifikasi singkat teleskop spike mill dot dengan ukuran 312 kali 40 AOL Nah semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari aksesoris terbaik buat senapan anginnya Nah untuk harganya sahabat bediler langsung saja order sekarang juga ataupun ingin konsultasi ke admin Jaya Airifel Nah nanti untuk informasi pembeliannya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler Oke sahabat bediler untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like share komen dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel Oke sahabat bediler terima kasih Saya undur diri dulu dan salam bediler Terima kasih telah menonton!